...di lapak usaha tempat hiburan malam milik seorang pelaku berinisial S atau Sujito. Nah, kronologi ini berdasarkan pemberitaan tersebut, pemilik usaha merasa kesal dan ditambah dengan permintaan uang dari saudara korban Marsal sejumlah 12 juta per bulan agar tidak memberitakan ini, menambah kesal dari pihak pemilik tempat hiburan malam, sehingga berinisiatif untuk mencelakai, memberi pelajaran terhadap Marsal Harap. Pemilik usaha Sujito kemudian meminta anggotanya Yudi dan salah seorang oknum, prajurit TNI untuk melakukan, mencelakai, memberi pelajaran gitu. Seperti itu, Siska. Oke, lalu Alija bisa dijelaskan bagaimana profil dari tersangka Sujito yang dikabarkan merupakan mantan calon wali kota Pematang Siantar tahun 2015? Nah, menariknya Sujito selaku pemilik tempat hiburan malam Ferrari ini pernah mencalonkan diri sebagai wali kota Pematang Siantar tahun 2016. Sujito pada saat itu mencalonkan dengan nomor urut satu bersama dengan pasangannya, wakil wali kota, Jumadi. Sujito pada saat itu mencalonkan dengan nomor urut satu dia sempat berniat ingin membangun 25 meter. Namun, Sujito pada saat itu dengan tagline pasangan memimpin Siantar saat itu. Masyarakat di Siantar. Oke, baik. Kami akan menampilkan wawancara jurnalis kami dengan Kapolda Sumatera Utara, Ejen Paul Pancaput Rasiman Jontak. Saudara Y, atau lengkapnya YFP, umur 31 tahun, laki-laki agama kristas, pekerjaan wira swasta. Yang bersangkutan adalah umas. Umas atau manajer di Peraribar N Resto. Tempat tinggal, Jalan Lati, Perumusrahan Senayan, Indah, Burang Kanchung, Tonga, Kecamatan Siantar, Martoba, Kota Kematang Siantar. Yang kedua adalah saudara S, yaitu berumur 57 tahun, laki-laki agama buddha, pekerjaan wira swasta. Selaku pemilik, ya, Peraribar N Resto. Alamat kita ambil salah satu, kita peroleh, kita juga sudah bisa menetapkan peran masing-masing tersangka, yaitu orang yang melakukan dan menyuruh melakukan. Ini, kita terapkan pasal yang dipersangkakan, pasal 340 Subsider, pasal 338 Junto, pasal 55, dan 56 KUHP. Itu adalah kasus pasal yang terkait dengan pembunuhan. Barang bukti yang kita dapat dari hasil penyelidikan, kita sudah menemukan banyak barang bukti, teman-teman sekalian, saya tidak akan sebutkan satu persatu, yang penting-penting adalah satu unit mobil korban, dat sumber warna putih, nomor polisi BK1921, WM, di mana korban ditemukan pada saat kejadian, yaitu hari Jumat tanggal 18 Juni. Kemudian, ada barang juga kita temukan di dalam mobil, teman-teman sekalian, ada kuitansi juga, ya, dari Ferrari Bar & Resto, ya, kuitansi di situ, kemudian, sepatu, pemeja, ikat pinggang, kemudian, satu unit senjata airsoftware, warna hitam, merek water chip, kemudian, satu pucuk senjata api, jenis pistol, buatan pabrikan, United States Cooperative Model M19111 A1 US, kemudian, satu pemanggasan, enam butir peluru, amunisi kalibar 9mm aktif, satu buah mantel, dan satu unit sepeda motor, merekorder Mario. Sampai jumpa di video selanjutnya, Sampai jumpa di video selanjutnya, Sampai jumpa di video selanjutnya!